Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dewi T Channel Di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial Cara merubah suara di video kita Yang asalnya seperti biasa Menjadi seperti suara di studio ya Di studio youtube Jadi suaranya bagus sekali Pertama-tama kita coba lihatkan hasilnya dulu Kita buka di galeri Ini dia Ini video yang sebelum kita edit suaranya Kalian bisa dengarkan Tidak ada efek seperti mic Dan lainnya Nah coba kita dengarkan Nah ini sebelum di edit Jadi suaranya biasa sekali Tidak ada efek-efeknya ya Sebelumnya jangan lupa like comment and subscribe Dan juga share video ini ke teman kalian Semoga bermanfaat Atau terutama bagi yang ingin membuat konten Seperti menyanyi ini Agar suaranya lebih hijau ya Ini yang sudah kita edit Ada efek seperti mikrofonnya ya Coba kita buka Nah ini kita menggunakan edit Nah jadi Perbedaannya jauh sekali Yang pertama tadi tidak ada efek seperti mikrofon seperti ini Dan yang ini ada efeknya Jadi kalian tidak perlu capek-capek menyanyi dengan suara kencang Karena kita sudah ada aplikasinya Kita pergi ke aplikasi ini Namanya pengubah suara Kalian bisa download dulu di playstore Jika belum Ukurannya tidak terlalu gede Jika sudah kalian download saja Sebelumnya video kalian itu Kalian harus ubah ke MP3 Ini ada aplikasi di sampingnya ya MP3 Jadi untuk mengubah suaranya Kalian pilih saja video yang mau dirubah ya Misalnya video apa ya Tinggal dirubah menjadi MP3 Jadi setelah kalian simpan MP3 nya Kalian tinggal buka pengubah suara ya Pengubah suara Jadi video yang kalian ubah ke MP3 tadi Kalian cari disini Nah disini kalian pilih ya Buka audio Misalnya ini di bagian atas ini Ini misalnya yang sudah kita Ubah menjadi MP3 tadi ya Nah ini ada iklannya teman-teman Kita lebih jelaskan Sebentar kita cari lagu yang tadi ya Apakah ini Bukan kita cari dulu Kalau tidak ketemu ya kita pakai yang seadanya ini Mungkin ini suaranya yang tadi ya Nah Oke kita stop dulu Nah jadi ini Kalian bisa cari efeknya ya Disini banyak ya Kalian pilih Tapi untuk yang studio Kalian pilih saja Di menu coroke ini Ada pengaturannya ya Coba kita pilih Di menu coroke ini Kita coba Apply ya Nah ini ada efek mikrofonnya Teman-teman Nah jadi Kalian tinggal klik icon save ini ya Icon menyimpan Setelah itu Setelah kalian simpan Jadi ini formatnya MP3 Terus kalian Buka insert ya Buka insert Aplikasi insert ya Pengedit video Nah disini Kita langsung ajarkan aja Biar kalian Paham ya Kita klik baru Kita cari video Yang belum kita edit Nah Disini Bukan ini Kita cari Sebentar teman-teman Ini ya Ini ya Nah Ini suaranya biasa Jadi Kalian Kalian matikan dulu Suaranya Di bagian Volume Mungkin kalian yang sudah terbiasa Dengan insert Mudah sekali Kalian matikan saja Volume nya Sampai 0 Kemudian kalian oke Sebentar Kita geser Oke Kemudian Kalian Tambahkan Di bagian Music Ya Musik Bagian track Kemudian Disini ada musik saya Nah Kalian tinggal Cari Buka dari Kemudian Kalian cari Di Galeri Kalian Yang tersimpan Tadi Kalau tidak Salah Kita cari Disini Bukan Nah Sepertinya Disini Kita coba Kita coba Kalau tidak Salah Ini ya Oh bukan Teman Teman Kita cari Lagi Jadi Kalian Tinggal Timpa Saja Tinggal Timpa Saja Tinggal Timpa Dengan Yang sudah Kalian Edit Kita cari Lagi Mungkin Di bawah Sini Nah Ini dia Ada Efek Mic Jadi Kalian Tinggal Tindih Saja Dengan Suara Ini Yang sudah Kalian Edit Jadi Otomatis Hasilnya Akan Bagus Kita coba Play Ini aktif WA Nah Jadi Kalian Tinggal Save Saja Kalian Sudah Timpa Ini Kalian Tinggal Klik Simpan Ini Nah Jadi Langkah Langkah Setelah Kalian Lakukan Perekaman Kalian Ubah Dulu Ke MP3 Yang MP3 Ini Kemudian Setelah Tersimpan Kalian Ubah Lagi Efeknya Di Pengubah Suara Setelah Kalian Simpan Kalian Edit Video Kalian Asal Tadi Terus Kalian Matikan Sound Dan Kalian Timpa Dengan Suara Kalian Edit Di Aplikasi Pengubah Suara Seperti Efek Di Studio Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Silahkan Comment Like Dan Share Video Jangan Lupa Kita Pamit Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh